Partai Golkar hasil Munas Riau mengelar Rapimnas untuk memperkuat kepengurusan DPP Partai Golkar. Golkar Kubu Ical menegaskan Rapimnas yang mereka gelar adalah sah. Sekjen Partai Golkar Kubu Ical, Idrus Marham mengklaim Rapimnas Partai Golkar hasil Munas Riau, mengacu pada hasil Munas Riau lima tahun silam. Karena itu Idrus mengklaim Rapimnas ini sah karena berdasarkan putusan PT UN kemarin yang membatalkan SK Menkumham sebelumnya yang mengakui Kubu Agung. Sehingga menurut Idrus, secara hukum kepengurusan Partai Golkar harus mengacu pada Munas yang digelar di Riau pada 2009. Sampai adanya putusan yang memperoleh kekuatan hukum yang tetap, maka DPP Partai Golkar hasil Munas Riau dibawa pimpinan Abu Dhusal Bakri dan Idrus Marham yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM dinyatakan berlaku. Nah berlakunya adalah sampai adanya keputusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap terkait dengan... Terima kasih telah menonton!